Intro Nah sekarang tadi berarti itu pertama, customer pertama untuk new customer. Sekarang yang kedua, kita bahas secara cepat aja. Jadi quiznya cuma sampai di situ, yang lainnya, yang berikutnya udah nggak ada quiz. Existing customer atau kecanduan. Jadi gimana caranya, kalau tadi itu gimana caranya dapetin customer baru yang sekarang ini adalah bagaimana membuat customer yang sudah ada kecanduan banget sama kita gitu. Ya kalau tadi itu caranya bagaimana mendapatkan calon istri, begitu udah dapet dia kecanduan banget, jatuh cinta banget. Mau pergi aja nggak boleh, gitu ya. Aduh kamu jangan pergi dong, disini dong. Iya kan mau kerja. Iya tapi jangan pergi dong. Belum ditinggal kalau udah kangen. Itu ya, itu kecanduan namanya. Nah, gimana caranya ini? Ternyata untuk membuat customer itu kecanduan, kita harus menjalin hubungan baik dengan cara service, memberikan service. Apa cara memberikan service yang kepada customer ini ada tiga. Dan materi ini akan dibahas secara dalam oleh Mbak Nuke Wibowo. Di dalam kelas beliau nih nanti, yang tanggal berapa ya Mas Faris? Tanggal 11 Juni. 11 Juni ya. Judulnya Service to Closing. Jadi ini akan diulik detail sama Mbak Nuke di acaranya beliau. Nah ini... From Service to Closing, Bu. Iya, from Service to Closing. Ternyata menjalin hubungan baik atau memberikan service kepada klien yang sudah existing, itu berdampak sangat besar ya buat kita untuk closing-closing berikutnya. Bagaimana dia bisa repeat, kemudian dia nantinya akhirnya bisa beli lebih, beli lagi, dan bahkan juga bisa mereferensikan kepada orang lain gara-gara kita punya kemampuan menjalin hubungan yang baik atau memberikan service kepada mereka gitu ya. Nah ada tiga, satu adalah fast respon. Jadi kita, orang itu suka kalau misalnya kita itu fast respon. Kalau misalnya kita ditanya sehari kemudian baru menjawab, nah itu udah males dia. Ah ini mah, nggak serius nih yang jualan gitu. Atau mungkin, apa, ya banyak kecewa lah dengan yang misalnya slow respon ya. Dia akan berpindah, cepat berpindah ke orang lain. Karena penawaran yang datang ke dia kan juga banyak tuh, nggak hanya dari kita ya, tapi dari banyak orang. Artinya yang fast respon itu rezekinya lebih banyak daripada yang low respon. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah helpful dalam segala hal. Mbak Nuka ya, Mbak Nuka Wibowo ini, kenapa kok beliau ini nanti akan menjadi pembicara di Academy Trainer ya untuk acara service to closing. Karena beliau ini jago closing miliaran ya, miliaran. Bisa closing 1 miliar, 4 miliar gitu ya. dan produknya itu adalah produk premium ya. Itu karena beliau ini orangnya helpful dalam segala hal. Bahkan bantunya itu nggak hanya terkait dengan produk ini saja, produk yang dia jual, tapi dia juga helpfulnya dalam hal yang lain. Bahkan sampai urusan keluarga dibantuin, yang nggak ada hubungannya sama kerjaan, bener-bener dia helpful. Dan akhirnya ya kayak sekarang itu, yang sekarang tadi saya teleponan sedikit sama Mbak Nuka, waduh, dikejar-kejar order nih kita, sampai aku bingung mau ngerjain yang mana. Kenapa? Karena dia udah menanam benih nih, dia udah menjalin hubungan baik dengan semua kliennya, yang apapun, ya bahkan sampai cari rumah. Saya mau pindah rumah, tolong cariin dong. Kalau ada, bener-bener dicariin. Pokoknya dia helpful banget, dan nothing to lose. Nggak ada yang apa ya. Nggak merasa, wah kalau aku nolong dia, aku dapat apa ya dari dia. Nah, itu nggak ada pikiran kayak gitu. Sehingga pada masa yang sekarang, justru dia kebanjiran order. Webinar terus tiap hari ya, dia kan trainer ya. Webinar terus tiap hari, karena banyak order, dan nggak hanya itu ya, order-order yang lain juga beliaunya dapatkan. Nah, ini yang menarik dari ceritanya Mbak Nuka. Bagaimana akhir juga dia beberapa kasus, kejadian, dia bisa closing miliaran itu gara-gara nolongin orang yang itu awalnya ditawarin asuransi sama dia, terus ternyata nggak mau, tapi dia helpful terus sama orang itu. Kayak dianggap keluarga gitu. Prinsipnya dia, kalau dia orang tua, saya jadikan orang tua. Kalau dia di bawah saya, saya jadikan adik. Kalau dia di atas saya sedikit, saya jadikan kakak. Jadi dia selalu berpikir bahwa helpful ini karena dia adalah keluarga saya. Jadi di mindsetnya seperti itu. Nah, itu yang akhirnya orang bisa mau closing setelah itu karena merasa nyaman. Nah, ini adalah menjalin hubungan, ini service to closing. Kemudian yang ketiga, make it personal and intimacy. Jadi, jadikan itu personal, jadikan hubungan, komunikasinya itu lebih personal dan intim. Jadi, supaya kita bisa melihat nih orang ini kalau dibuat personal itu seperti apa ya. Misalnya, saya ini kan walaupun founder ya, misalnya ada team sales, saya juga masih kadang-kadang terjun sendiri juga tes pasar untuk melakukan penjualan. jadi teman-teman kadang-kadang saya itu nge-blast kadang-kadang juga dengan nomor yang lain ya. Dan itu mungkin juga nggak tahu itu siapa gitu ya. Termasuk yang Mbak Wulan itu kadang-kadang adalah saya. Jadi saya tes kalau saya melakukan blast seperti ini dengan bahasa yang lebih personal itu bisa lebih oke nggak sih daripada saya melakukan copywriting yang formal misalnya. Kalau misalnya itu memang dekat mending ya kita pakai bahasa dan komunikasi personal ya yang lebih intim gitu. Misalnya ketika saya bless menjual buku The New Me buku Kampung Hening itu saya melakukan bless copywriting yang sudah dibuat oleh team sales tapi saya di bawah saya kasih tahu bahwa ini aku nitip iklan buku buku aku ya gitu hei gitu jadi di bawah itu ada kalimat pernyataan yang personal gitu ke mereka yang saya bless walaupun itu ada mungkin nggak terlalu dekat orangnya sama saya tapi saya gayanya karena karena so dekat so akrab itu akhirnya oh ya oke deh mau beli mau beli gitu dan akhirnya dari ya 90% yang saya bless itu closing gitu nah sehingga bukunya yang dicetakan pertama udah habis sekarang ini cetak ulang gitu ya Alhamdulillah jadi itu teman-teman ini sedikit tipsnya untuk menjalin hubungan baik dalam bentuk service ya dan materinya ini akan dibahas nanti sama Mbak Nuka lebih dalam lagi di acara Academy Trainer kalau yang mau ikut silahkan oke yang ketiga yang terakhir adalah viralman membuat dia rela bercerita ini yang harus juga jadi bahan kita untuk bisa apa menjadi viral ya produk yang kita jual ini jadi viral misalnya ini menciptakan dan memviralkan testimoni berupa story alamiah jadi kalau ada klien atau pelanggan kalau misalnya dia sudah menikmati produk bisa dong kita tanyain gimana rasanya oh seru gini gini nah itu ceritanya cari ceritanya yang story alamiah yang itu unik itu bisa kita viralkan sebagai bahan testimoni ini ini penting banget karena testimoni itu ternyata pengaruhnya luar biasa saya punya temen yang kerjaannya punya bisnis yang dia kerjaannya ngumpulin testimoni terus dari semua peserta dalam bentuk testimoni yang panjang-panjang bukan testimoni yang pendek kan orang biasanya gimana acaranya keren bagus gitu aja kan itu bukan testimoni itu testimoni itu adalah ketika dia mengungkapkan dengan penuh hati hal-hal yang itu sangat personal buat dia menyentuh dia dan itu kita garis bawahi gitu bahkan mungkin dampak-dampaknya yang berikutnya itu kita kita jadikan testimoni nah itu misalnya kemarin buku saya itu ada beberapa orang testimoni bentuknya beda-beda ada yang berbentuk terima kasih bukunya keren banget setelah saya mengerjakan apa activity dalam buku ini tubuh saya bergetar saya jantung saya ini rasanya kayak berdegup gitu kan karena sesuatu yang tidak pernah saya keluarkan dari diri saya ini saya keluarkan akhirnya Alhamdulillah saya jadi rilis emosi saya dan lebih plong sekarang ketakutan saya menjadi ketakutan saya terhadap trauma masa lalu saya ini jadi hilang nah itu itu yang saya capture-capture untuk testimoni yang story alamiah yang benar-benar dari hati jadi bukan lip service gitu ya satu itu yang kemudian yang kedua oke ini menciptakan kawanan influencer ini tugasnya afiliat ya tugasnya viralkan ilmu jadi kalau misalnya kita punya bisnis nih buat teman-teman yang punya bisnis di luarnya academy trainer ciptakan kawanan influencer atau afiliat seperti yang kita buat di viralkan ilmu karena dengan berkolaborasi dengan banyak orang untuk meng-influence atau memasarkan bareng-bareng itu akan menjadikan bisnis kita atau produk kita menjadi viral dan dan rejeki itu gak tahu kemana maksudnya gak akan salah gitu ya kemana karena sama Allah kan pasti udah dikasih rejeki masing-masing nih ini afiliatnya viralkan ilmu terdiri dari sekian banyak orang promo bareng-bareng nah tapi karena rejekinya sama Allah udah dikasih sendiri-sendiri jangan khawatir pasti baliknya sama yang ya yang promo itu tadi gitu kan yang ada di situ gak akan misalnya rejekinya si A akan kekirim ke si B akan closing ke si B gak gitu ya pasti kalau rejekinya A ya pasti ke A jadi justru kawanan influencer atau kita promo bareng-bareng afiliat ini akan membuat kekuatan yang besar banget buat menghadirkan rejeki itu ke kita jadi ini adalah afiliat nah ini produknya kami yang di kampung hening yang tadi ya dan yang terakhir jangan lupa melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas kita karena dialah yang punya segalanya yang bisa membolak-balik hati orang yang bisa menghadirkan rejeki itu dengan upaya yang kita lakukan dan yang terakhir pesan dari saya practice makes perfect jadi berlatihlah untuk bisa semakin lama semakin perfect dalam menjual kalau kita satu hari atau satu bulan misalnya cuman melakukan promosi 10 orang kepada 10 orang tentu dampaknya kompetensi kita itu beda dengan kalau kita promosi kepada 100 orang dulu saya pernah ikut sebuah multi level yang itu dia mewajibkan dalam satu bulan itu ada 100 presentasi closing nggak closing pokoknya 100 presentasi terus saya heran nanti kamu kalau hitungannya 100 presentasi setiap bulan dalam waktu 12 bulan kamu akan mendapatkan penghasilan sekian juta kenapa dia bisa ngitung kayak gitu saya nggak habis pikir orang presentasi itu belum tentu closing tapi ternyata ini jawabannya bahwa ketika kita praktis kita berlatih terus kita itu jadi semakin perfect ketika kita semakin perfect ketika kita promosi jualannya sampai 100 kali misalnya maka di angka 101 itu beda sudah dengan yang waktu 100 sebelumnya itu kemampuan kita kepekaan kita kepekaan untuk menangkap radarnya si pembeli kemampuan kita untuk melakukan follow up dan handling objection itu beda dengan saat kita tadi yang sebelum 100 itu masih ngomongnya masih eh gitu kan tapi kalau semakin kita purputarannya semakin cepat semakin banyak maka skill kita itu akan tinggi gitu ya lebih peka lebih bahkan kalau waktu dulu saya di multi level itu seorang diamond seorang leader ketika dia memasuki ruangan untuk melakukan presentasi dia udah tahu ini yang join ini yang ini enggak yang ini join ini enggak kenapa karena dia sudah punya kepekaan ini orang ini kayaknya enggak mungkin join ini gitu karena udah melakukan ribuan kali presentasi nah ini teman-teman ilmunya yang penting adalah yang ini justru practice makes perfect itu aja mungkin dari saya thank you atas teman-teman hari ini udah bergabung di kelas online affiliate viralkan ilmu academy trainer dan kampung mening saya kembalikan lagi ke mas faris terima kasih buat bunda sofi yang telah sharing malam ini terkait bagaimana sih trik-trik menjual produk online maupun produk offline teman-teman terima kasih semua atas antusiasnya hingga belajar hingga larut malam gini luar biasa insya wah sangat manfaat ini buat teman-teman maupun kita semua oke oke oh mas aris belum lupa ini teman-teman yang mau action kalau di kampung hening kita udah punya satu di google drive tinggal ngambil ada copywriting disitu ada panduan untuk apa panduan untuk mempromosikan ada flyernya juga ada videonya juga tinggal memilih mana yang mau dipromosikan dan panduannya bisa dilihat misalnya ada dua slide gitu ya slide mana yang di depan slide mana yang di belakang terus copywritingnya ini gitu jadi biar gak salah jadi kita ada di google drive nanti akan dibagikan mbak Evi disitu google drive nya dan mungkin kalau buat teman-teman kampung hening mau promosi AT gimana itu silahkan disampaikan mas Faris nah untuk teman-teman yang di afilcai sama juga dengan halnya dengan di lutener nanti mungkin yang udah di kebun-lutener udah tau ya di link dashboard landing page itu kan memang yang baru kita buat itu lebih memudahkan dibandingkan website yang sebelumnya jadi mungkin akan kita share ulang di group disitu udah lengkap ada tutorial juga dan link produknya juga lengkap mulai dari produk online kelas nanti kalau misalkan apa namanya kondisi pandemi ini udah berakhir begitu juga dengan produk offline juga bakal kita update disana jadi teman-teman bisa tinggal memudahkan daripada yang dulu-dulu itu kan lebih lebih repot gitu kalau gini kita ingin memberikan kemudahan buat teman-teman jadi tinggal copy link-nya dan juga tinggal share marketing tools-nya oke mas Faris di ini nanti di share di grup aja ya link-nya boleh ya juga nanti bisa nge-share link-nya di grup sehingga nanti bisa jadi dilihat-lihat sama secara ketentuan V diviralkan ilmu juga sama ya sama 10% buat affiliate oke gak jam oke terima kasih teman-teman atas waktunya semoga bermanfaat kita tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax